Intro Selamat pagi, semangat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku Kita kembali lagi dalam Sapaan Firman Umum GKI Ngupasan Bertengkar Siapa diantara kita yang tidak pernah bertengkar? Mungkin ada yang pernah Mungkin ada yang tidak pernah Bertengkar bisa terjadi karena banyak hal Namun paling sering Pertengkaran terjadi karena adanya salah paham Perbedaan pendapat ketidak saling mengertian Yang satu menolak untuk memahami yang lain Dan yang lain juga begitu Di zaman sekarang Pertengkaran tidak hanya dapat terjadi secara langsung Muka ketemu muka, badan ketemu badan Dengan adanya media sosial Kita dapat dengan mudah sekali Bertengkar dengan orang Yang bahkan mungkin dengan orang yang tidak kita kenali Yang lokasi tempat tinggalnya sangat jauh dari kita Yang satu di Yogyakarta Sedangkan yang lain di benua Eropa atau Australia Pertengkaran di media sosial Banyak yang berujung pada hukum nasional atau bahkan internasional Rencana iseng-iseng ngetik Eh ternyata yang kita bagikan di media sosial adalah hal yang sangat serius bagi orang lain Bapak ibu dan saudaraku Mungkin ada banyak orang yang merasa dirinya paling benar Sedangkan orang lain pasti salah Mungkin ada banyak orang yang baru tahu sedikit Tapi merasa sudah tahu segalanya Ini sangat berbahaya Karena sikap yang demikian akan membuat kita semakin merasa puas dengan pikiran kita sendiri dan tidak mau menerima pikiran orang lain Seperti pepatah lama yang berkata Janganlah menjadi seperti kata dalam tempurung Kata yang nyaman dengan tempurungnya Sampai-sampai ia tidak mau dan tidak mau tahu tentang dunia yang lebih luas Sikap yang demikian sudah ada sejak lama Bahkan ketika Paulus membangun jemaat di Filipi Orang-orang di Filipi merasa diri sendiri yang paling benar Diri sendiri yang lebih utama dibandingkan orang lain Dan hal ini membuat jemaat di Filipi penuh dengan pertengkaran Ini adalah situasi yang bertolak belakang dengan nilai keutamaan Yesus Yaitu kasih Karena itu salah satu solusi yang disarankan oleh Paulus Dan sangat diharapkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi Ada di Filipi 2 ayat 3 sampai 4 Yang berbunyi Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Rendah hati adalah solusi dari semua pertengkaran Rendah hati bukan sekedar mau memaafkan orang lain Ataupun mau mengalah demi orang lain Rendah hati adalah sikap mau memahami Mau mendengar Mau melihat Mau mengerti orang lain Mari saudaraku Mari kita memupuk sikap rendah hati Dimulai dari menjadi pendengar yang baik Pendengar yang mau memahami orang lain Dengan penuh kasih yang tulus Amin Tuhan mengerti saudara Terima kasih telah menonton!